Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengkonfirmasi adanya pengajuan status justice kolaborator yang diajukan oleh Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di pemerintah Provinsi Jambi. Meskipun demikian, KPK akan melihat keseriusan Zumi apakah serius mengakui perbuatannya serta serius untuk membongkar kasus tersebut. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansa saat menyampaikan keterangan persnya di gedung KPK Jakarta mengatakan penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan tersangka Zumi Zola pada pekan lalu dan Zumi Zola telah mengaku sebagai justice kolaborator yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Namun demikian, KPK tak lantas mengabulkan permohonan justice kolaborator Zumi tersebut namun KPK masih akan melihat keseriusan tersangka Zumi Zola apakah serius dalam pengajuan justice kolaborator tersebut. Menurut Febri, pengajuan diri menjadi justice kolaborator tidaklah main-main namun dibutuhkan keseriusan tentu dimulai dengan mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif, dan mau membuka peran pihak lain secara signifikan. Sampai dengan minggu ini kan kita melakukan, minggu kemarin tepatnya kita melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk tersangka ZZ ya dalam kasus di Jambi. Jadi saya dapat informasi dari penyidik ZZ mengajukan diri sebagai justice kolaborator melalui kuasa hukumnya. Nah tentu saja kita akan melihat terlebih dahulu apakah pengajuan tersebut serius atau tidak karena kalau pengajuan sebagai justice kolaborator serius tentu dimulai dari mengakui perbuatannya bersikap kooperatif dan membuka peran pihak lain secara signifikan. Kami sudah punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan respon terhadap pengajuan GC itu kalau tidak serius tentu kita akan bertolak, tapi kalau serius kita akan bertimbang. Diketahui sebelumnya sepekan terakhir penyidik KPK memeriksa sejumlah anggota keluarga inti tersangka Zumi Zola diantaranya istri, ibu undanya, dan adik kandung tersangka, yaitu Zumi Zala. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.